Halo selamat malam, pebersa. Jumpa kembali bersama saya Primal Fernia selama 30 menit ke depan dalam kabar dunia. Langsung saja kita awali kabar pertama mengenai Jin BTS yang memulai wajib militer pada selasa waktu Korea Selatan. Selanjutnya ada Tanya Harbert, wanita berusia 38 tahun dari Texas, Amerika Serikat yang menjadi wanita pemecah rekor dunia, pemilik kaki terbesar dari wanita yang masih hidup. Kita beralih ke kabar lainnya, pebersa ribuan orang berujuk rasa di luar gedung balai kota Istanbul di hari kedua. CEO Tesla Elon Musk kembali menjual saham miliknya dengan jumlah yang lebih besar dari penjualan terakhir. Ada sebuah restoran khusus anjing yang menyajikan makanan layaknya restoran manusia pada umumnya berikut ini. Selanjutnya ada Korea Utara yang menggelar pameran makanan yang dibuat dari tepung. Pameran itu diadakan di kota Pyongyang. Arsip Nasional Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat merilis seribuan dokumen. Kembali lagi di kabar dunia, pebersa kemeriahan Natal kembali mewarnai kebun botanikiu. Instalasi sebanyak lebih dari 1 juta lampu dalam perayaan bertajuk Christmas at you ini menerangi situs warisan dunia UNESCO di Richmond, London, Inggris. Jelang musim liburan Natal tentunya. Beralih ke kabar lain, pebersa Korea Utara memuji mesin berbahan bakar padat dengan daya dorong tinggi untuk mengembangkan senjata baru. Arsip Nasional Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat merilis seribuan dokumen terkait pembunuhan Presiden John F. Kennedy tahun 1963. Tak lama setelah Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif yang mengesahkan perilisan peratusan catatan rahasia lainnya. Lebih dari 30 orang tewas di India bagian timur usai menenggak miras oplosan. Sesaat lagi. Masih di kabar dunia, pebersa lebih dari 30 orang tewas di India bagian timur usai menenggak miras oplosan. Pemirsa Anda dapat menyaksikan siaran TV One di frekuensi berikut ini. Jakarta 34 UHF, Bandung 38 UHF, Semarang 39 UHF, Yogyakarta 35 UHF, dan Surabaya 32 UHF. Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Prima Alvernia, mewakili kurang bertugas pamit. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Terima kasih.